Halo guys ini saya mau tutorial kilat aja ya guys artinya enggak lama-lama ya jadi gimana ini ini bisa dilihat ya nih speaker aktif ya Nah saya enggak tahu mereknya nih enggak ada tulisan merek di belakang juga enggak ada apa ya karena saya enggak gitu-gitu Ano kalau sekarang enggak gitu-gitu sering megang apa servisan kalau lima tahun yang lalu enam tahun ayah lima ya apa lima atau empat saya pernah ada tiga itu kalau enggak salah yang tipe jumbo yang isinya subwoofernya itu lebih besar lagi dari ini yang berapa itu ya yang sepuluh inci ya yang tiga satu bok itu ya Wah yang tipe jumbo lah pokoknya lebih tinggi ya lebih tinggi lebih gemuk jadi itu saya upgrade rata-rata yang punya orang kebon ya jadi B amplifier jadi artinya sistemnya saya rubah jadi dua dot satu ya Nah itu sampai bodinya ini harus diikat guys ya pakai ban dalam motor ya kalau enggak bisa Ano lepas lepas semua ya Wah enggak ada yang sembur enggak ada yang apa lagi jadi ada yang lucu satu itu pemiliknya itu enggak mau diganti boxnya artinya di tempel dengan particle board atau apa ya agar lebih kokoh enggak mau dia kata biar aja diikat ya untuk konser di kebon katanya ya udah oke ini saya punya Ano ya tips sedikit ya udah sering ya mungkin saya ini tentang supply ya jadi intinya bisa di upgrade ini ya ya handlingnya handling dan wat tenaganya itu bisa naik 50% dengan hanya modal ya mungkin sekitar berapa ya Hai 17000 perak ya Nah ini caranya begini guys ya Nah jadi ini kan datang ke saya ini kondisi kondisi rusak ya setelah di cek ya screen putus dioda putus dua ya kemudian eh ini apa namanya Hai ini short ya pet eh powernya short itu kan jipenya ini ya originalnya ya ya berapa ini jipenya ini n tipe nya 7 7 7n 7n 6 5c ya guys jadi saya keliling kota warian itu cari sp4 nggak ketemu ketemu ya eh yang seperti itu kemudian ada yang ngasih tipe nya itu k10a a65 d ya Nah jadi katanya bisa pakai jadi kemarin maghrib sore saya coba nyala alhamdulillah saya bunyikan pelan-pelan dalam keadaan masih telanjang artinya masih kayak begini suplainya lancar sih ya satu lagu saya coba semua fiturnya bagus travel, bus, sup tidak sampai separoh volume nya slow-slow aja dan itu lazimnya di pengalaman saya ratusan kali saya pegang home audio walaupun switching begini tidak mungkin dia akan panas mengkhawatirkan jadi saya periksa kemarin headsync amplifier nya dingin tidak gitu panas ininya yang malah panas jadi karena ini penggantinya tidak sesuai dengan bawaan kesimpulan saya kemarin wah ini barangkali triggering nya yang tidak sesuai saya pikir berarti bikin pusing menambah kerja lagi ya kan begitu ya tadi pagi saya coba tidak saya kasih musik saya coba idle stasioner aja sekitar 10 menit ya ternyata dia tidak panas ya kan normal jadi kesimpulan saya ini mungkin ya gimana ya tidak usah lah saya cerita ya nanti jelek-jelekin pabrik atau dan lain sebagainya intinya sekarang begini ini sudah baik ya antisipasinya sekaligus ini akan bisa meningkatkan tenaga 50% jadi gini guys inverter ini atau power supply atau trafo dan lain sebagainya kalau dia panas ya itu akan terjadi disipasi yang sangat tinggi di keren di kawat ya kemudian XL reaktansi induksi semakin tinggi sehingga operan keluar akan lamban dan lain sebagainya intinya catu jadi rendah oke ketika catu rendah tenaga berkurang sedangkan catu tidak berkurang sedangkan catu tidak drop tenaganya sudah akan ngempos karena clipping ya yang beginian kan tendangannya tidak begitu tinggi tidak ada yang cukup bagi konsumen ini kalau ingin enjoy agak gede bas ya sudah berantakan semua clipping ya nah clipping itu menyedot arus ya dua kali lipat daripada musiknya jadi kalau musiknya 60 watt eh clippingnya malah 150 watt nah makin membebani namanya inverter ya jadi begini guys itu lima tahun apa lalu jadi caranya saya itu ya saya beri saya semprot langsung di atas apanya ini guys di atas perit di atas perit dan etching daripada apanya ini pakai kipas yang lebih kecil saya beli lebih kecil saya ambil apinya dengan cara begini guys nah ini bisa dilihat ada lilitan kawat enamel 0,2 0,25 0,25 saya tidak punya yang lebih halus cukup jadi pertamanya saya tes dulu pakai elko dioda 4148 kemudian elko 100 mikro saya buat pertamanya tanpa kipas saya buat 4 lilit saya ukur 30 volt guys keluar saya kurangi 2 saya ukur eh malah kurang ya cuma 7 volt 6 atau 7 volt ya tidak mau diperbesar elko juga tidak mau ini kan switching frekuensi tinggi ya di atas 50 kilohertz ya artinya elko kalau pada sistem switching itu hanya peran pembantu ya tidak perlu besar-besar 100 atau 200 mikro sudah cukup nah itu switching guys beda dengan power supply trapo 50 hertz ya kalau 50 hertz itu akan kalah dengan middle audio makanya kita butuh ampere yang besar di trapo butuh kita elko yang banyak kalau switching enggak guys oke nah sekarang intinya kalau ini ditiup dia terlalu dingin walaupun digeber toroidnya juga begitu ya maka insya Allah ya 50% namanya tenaga ya akan meningkat nah sebetulnya enggak meningkat ya sebetulnya persoalannya kalau tanpa kipas dia panas dan lain sebagainya tenaganya itu berkurang sampai 40% akibat apa akibat disipasi dan lain sebagainya akibat panas ya dan mendekati kerusakan jebol dan lain sebagainya ya nah dengan dengan adanya kipas kita enggak ganggu-ganggu kita enggak naik-naikkan paham ya kira-kira maksud saya makanya modal kita cuma kipas kemudian dioda ini kawat banyak ini diminta aja di mana ya di bengkel atau dioda 4148 elko ya paling modalnya cuma berapa ya 15.000 lah mungkin ya didapat hasil artinya prima dan ini ability-nya handling bisa tahan lama saya jamin ya karena kerjaan saya udah puluhan kalau modip-modip bermain hatching bermain amplifier itu udah sejak 40 tahun yang lalu guys ya justru 20 tahun kesini saya yang artinya saya menyepi saya lebih khusus pada low level sinyal prosesor ya oke guys ya jadi ini saya di kamar guys di kamar ponaan ya oke ya singkat aja ini 9 detik eh 9 menit udah ya mendekati 10 menit ya gak apa-apa jadi demikian ya oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikin ya